Intro Saya kasih petunjuk, ini adalah sebuah lukisan Dan Amanda harus bisa menembak apa detail-detail lukisan ini Aku tuh pada situ kayak mikir, bisa gak ya, bisa gak ya gitu kan Kalau misalnya entar salah gimana nih malu juga kan Saya kasih petunjuk untuk aneh di rumah juga Ikuti intuisi anda caranya adalah dengan mempercayakan informasi yang muncul Pertama kali, jangan menganalisa, jangan berpikir terlalu panjang Tapi ya penasaran juga sih, ini apa ya, gambar apa ya sebenarnya dalamnya Kira-kira di ruangan ini, yang jelas ruang tamu ini, Amanda sendiri atau ada orang lain? Sendiri Sendiri, oke Sekarang anda semua yang di rumah juga gunakan imajinasi anda, gunakan imajinasinya Amanda Ada berapa frame tergantung di rumah? Dua Oke, di depan atau di kanan? Di kanan Random aja sih ditanya, ada figura berapa? Ada dua, di mana? Di sebelah kanan itu juga kayak random aja, apa yang kepikiran pada saat itu aja Pukisannya gambar sederhana, gambar yang keberapa? Ya, random aja sih Random ya, oke Di depan Amanda ada frame atau tidak? Ada Oke, berapa jumlahnya? Tiga Tiga, berarti di depan Amanda tiga, yang di kanan dua ya Oke, gordennya terbuka atau tertutup? Tertutup Tertutup ya? Warna apa gordennya? Ingat hitam sama putih, bukan warna? Merah Merah ya? Marun Marun berarti, oke Sekarang perhatikan di situ, ada berapa sofa di ruangan itu? Dua Betul, sofa duduknya dua Tapi ada yang besar satu Recliming chairnya di tengah satu Tapi gak apa-apa, memang betul sofanya duduknya dua Di salah satu sofa ini, ada hewan peliharaan yang punya ruangan ini duduk di atasnya Bukan ular, bukan gajah, bukan buaya, karena ini common pet Iya Apa hewannya? Kucing Jenis tertentu? Gak tau, gak tau jenis kucing Gak tau jenisnya, oke, gak apa-apa kalau gitu Di samping kanan Amanda bisa, lihat gak ada perapian di situ? Bisa minum Ada Nyala atau mati? Nyala Bagus sekali, di atas perapian ada objek apa? Ada, kayak meja, terus ada benda-benda mungkin Oke Ada, ada souvenir, sebuah monumen kecil, landmark, kira-kira Menara Eiffel Eiffel Tower, oke Di sebelah Menara Eiffel ini ada vas bunga Bunga apa? Rose Mawar Mawar ya berarti ya, merah berarti ya, oke Bagus sekali, kemudian juga ada jam juga di situ Mejanya berantakan Ya kan? Mejanya berantakan Nah Ada amplop di atas meja Ada amplop di atas meja ya, luar biasa Ada tulisan tertentu gak amplop ini? Di tengahnya ada tulisan aku, di sebelah kanan ada tulisan marah Di sebelah kanannya memang ada buku yang terbuka Buku ini tentang buku lukisan Ada lukisan terkenal di situ? Apa kira-kira lukisan? Monalisa Monalisa ya Dan di sebelahnya ada tulisan marah ya Ada amplop, ada tulisannya aku ya Oke Meja ini lumayan berantakan Iya Ada beberapa gelas yang berdiri, kira-kira ada berapa gelasnya? Tiga Tiga, betul ada tiga gelas champagne Ruangan tamu ini, lukisan ini tuh redup atau terang? Redup Redup ya Oke, memang redup karena ada satu lampu yang gak nyala di situ Nah, sofa kan itu intusinya muncul begitu saja Betul ya? Kalau anda berhasil Kalau anda berhasil yang di rumah, anda juga bisa mendapatkan informasi lukisan yang No Ada aku Iya Monalisa Marah Perapiannya menyala Iya Ada gelas, tiga Ada sofa Ada menara Eiffel Iya kan, ada menara Eiffel Gordennya Marun juga warnanya Tertutup Gordennya ya, tertutup Detail sampai yang aku pikirkan gitu Ada dua figura di sebelah kanan Ada tiga di depan Terus di atas mejanya ada amplop Ada tulisan aku Ada lukisan Monalisa Dan segala macemnya itu Exactly sama apa yang aku sebutkan gitu Gimana caranya Bisa menembak ini semua Sebetulnya partly saya bantu Cuma Amanda tidak tahu kalau saya bantu Ingat tidak Amanda Sebetulnya Amanda sudah melihat lukisan ini Bahkan sebelum kita syuting Bagaimana saya dapat mengetahui objek apa yang akan dipilih Amanda Caranya adalah Sebelum saya bertemu Amanda Saya melihat foto-foto di account Instagram milik Amanda Dan dengan menggunakan proses deduksi Saya dapat memperkirakan objek apa yang akan dipilih oleh Amanda Lalu bagaimana Amanda dapat menebak lukisan yang saya ciptakan Sebetulnya di awal Saya sudah membuat pikiran Amanda Untuk melihat lukisan tersebut secara tidak langsung Yaitu dengan menanamkan beberapa informasi di sekeliling Amanda Seperti di kaos yang dikenakan makeup artis kami Dan juga meletakkan novel dengan gambar yang sama di samping Amanda Ya 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 Aduh Mind blown Amanda thank you for coming di Lentasimasi Makasih Mas Romy Dan untuk Anda menyaksikan ini tetap menyaksikan Lentasimasi Bintang tamu saya kali ini adalah seorang aktris yang juga menjadi duta taekwondo Indonesia Taekwondo adalah salah satu hal yang memotivasi dirinya Bahkan sampai ia menjadi pelatih taekwondo Sudah bersama saya Tia Arias Tia Hai Tia Hai Mas Romy Thank you for coming Tia Sama-sama Sejak kapan menekuni taekwondo? Kalau awalnya aku ikut latihan taekwondo udah dari umur 7 tahun Kenapa memilih taekwondo kalau gitu? Sebenernya aku pengen bela diri apapun awalnya Cuman karena waktu itu aku lihat beberapa bela diri Dan memang yang aku pilih taekwondo Mungkin aku sukanya sama taekwondo Ceritain coba bagaimana jadi duta taekwondo Indonesia Mungkin aku dilirik dari pihak PBTI Pengurus besar taekwondo Indonesia Mungkin salah satu artis yang memang backgroundnya punya prestasi juga di bela diri taekwondo Saya kan gak bisa taekwondo Atlet juga bukan Sementara Tia adalah seorang atlet taekwondo Mengajar juga kan? Saya ingin bermain bela diri Tapi tanpa meninggalkan kursi kita berdua Hanya menggunakan imajinasi kita Menggunakan ini Tia Permainannya sederhana menggunakan imajinasi Di masing-masing kartu ini ada Satu sisi dari sebuah dadu Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam Menggunakan enam sisi dadu untuk mengkalibrasi atau mengetes Respon Tia terhadap saya Seberapa jagut yang membaca respon saya ya Tangannya dibuka dulu yang ini Oke Saya memikirkan satu sisi dadu ya Fokus ya Tia Lihat saya Rasain ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Terus, apa, nyebutin satu sampai enam kan Ya aku cuma ngikutin aja gitu Cuma aku mikirin angka yang akan dipilih sama Mas Romy itu angka berapa Dadunya, tangannya dibuka Tidak ada dadunya Imaginary dice Dadu imajinasi Dipegang nanti jatuh Oh iya Gini ya Dilempar beberapa kali dadunya Kocok dulu gak? Boleh, cuma satu tau dadunya Oke Random ya angkanya ini kan Gilempar lagi Ambil lagi Ambil lagi Oke Ambil lagi Empat Nah ada tanda-tanda juga Jadi bener-bener Apa yang ada di pikiran aku Kayaknya empat aja Berarti Satu, dua, tiga, empat ya Bawa pisau gak? Hah? Pisau? Enggak lah Enggak Wow Wow Terima kasih sudah menonton!